Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Honda PCX di Indonesia termasuk global model yang basicnya akan sama dengan yang dijual di negara lain Asia maupun Eropa. Akhir tahun 2020 lalu atau tepatnya pada November telah meluncur di Eropa Honda PCX 160 versi 2021. Sedangkan untuk Jepang pada awal Desember lalu. Diakini Indonesia menjadi pasar yang besar untuk PCX 160 segera menyusul menggantikan PCX 150 yang telah dipasarkan di Jepang. PCX 2021 ada 3 model yaitu PCX bermesin 125cc, PCX 160 dan PCX Hybrid atau AHAV. Pastinya yang kemungkinan segera masuk ke Indonesia tentu saja PCX 160 karena pasarnya paling besar. Lalu benarkah motor ini akan launching di awal Februari guys? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Inilah kabar motor baru Honda PCX 160 launching Februari 2021 versi dari TV Otomotif. Spesifikasi PCX 160 dan konfirmasi AHM PCX baru ini punya tampilan yang lebih kece dibandingkan dengan model 2018. Perubahan ada di bagian depan hingga belakang tapi tanpa menghilangkan ciri khas PCX yang elegan. Dan perubahan besar tentu ada di bagian mesin berkonsep ESP Plus. Kini punya 4 clap dan kapasitas naik jadi 156,9cc yang didapat dari board kali stroke baru yakni 60 x 55,5 mm. Mesin baru PCX 160 ini pun punya tenaga maksimal mencapai 16 dk di 8.500 rpm dan torsi 15 nm di 6.500 rpm. Bandingkan dengan PCX 150 yang hanya 14,5 dk di 8.500 rpm dan torsinya 13,2 nm di 6.500 rpm. Fiturnya pun ada yang baru loh ditambah dengan HSTC seperti Forza. HSTC ini secara fungsi dan cara kerja mirip dengan traction control untuk mencegah ban belakang selip ketika di jalanan yang melicin. Rodanya juga mengalami perubahan dengan diameter belang dan juga lebih lebar. Depannya pakai 14 inci, sedangkan belakang 13 inci layaknya EDV 150. Ukuran bannya naik jadi 110 x 70 x 14, sementara ban belakang menjadi 130 x 70 x 13. Nah guys, salah satu sumber mengatakan bahwa PCX 160 akan hadir di bulan Februari 2021. Katanya nih sekitar sebulan setelah all new CBR 150R yang diinvokan launching duluan di Januari 2021. Klarifikasi kepada PT Astra Honda Motor. Jadi dengan adanya gosip itu, AHM pun mengaku masih fokus dengan produk yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan jawaban Ahmad Muhyibuddin, GM Corporate Communication dari AHM. Jadi kita sabar ya, menunggu kapan sih launchingnya? Pasti Honda PCX 160 tersebut. Tapi tenang guys, jangan kecewa dulu. Karena masih ada banyak lagi nih motor yang bisa ditunggu peluncurannya di bulan Februari ini. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Edi V 150 Honda Edi V 150 merupakan produk skutik terbaru dari PT Astra Honda Motor yang diluncurkan di Ajang Tahunan Pameran Otomotif GIIAS 2019. Tidak seperti skutik gambot kebanyakan, ia mengusung gaya adventure. Bisa dibilang desainnya terinspirasi dari X-Edi V yang berkapasitas 745 cc. Jangan salah guys, meski baru diluncurkan di 2019 lalu, kabarnya motor ini pun akan diperbarui loh. Dan inovasi produk Honda ini akan di launching pada Februari mendatang. Bentuk bodinya yang tajam dan berotot membuat eksterior Honda Edi V 150 terlihat lebih futuristik dan juga modern. Tak heran ya, jika kesan mainly pun tampak begitu mencolok dari tiap sisi bodi pada skutik premium ini. Pada bagian depan terpasang lampu LED dengan desain sporty yang memberikan kesan agresif, pijakan kaki luas yang menambah kenyamanan saat dipakai berkendara jarak jauh maupun jarak dekat. Di bagian atas lampu utama sudah dilengkapi dengan widescreen yang sangat fleksibel. Pasalnya, kaca pelindung ini pun memiliki dua posisi ketinggian yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kesan sporty juga makin kuat dengan penggunaan cok berlekuk untuk memberikan posisi duduk yang lebih human friendly. Sementara belakangnya dibekali dengan stop lamp LED yang dibuat lebih minimalis, namun tak menghilangkan kesan adventure yang diusungnya. Layaknya skutik modern, ia dibekali banyak fitur canggih seperti sistem penerangan yang full LED, DRL, panel meter serba digital, ABS dan juga CBS, Honda Smart Key with Alarm System, Power Charger, Idling Stop System, serta Twin Subtank Rear Suspension. Jantung mekanisnya berkapasitas 150 cc 4 langkah, SOHC ISP dengan PGMFI. Diameter langkahnya yaitu 57,3 x 57,9 mm dengan rasio kompresi 10,6 banding 1, menghasilkan tenaga sebesar 14,3 HP pada 8.500 RPM dan torsi 13,8 Nm di putaran 6.500 RPM. Honda edifis 150 guys dipasarkan dengan 2 tipe yaitu ABS ISS yang dijual 37,805 dan CBS ISS di Lego 34,742 OTR Jakarta. Total ada 6 warna yang ditawarkan yaitu Advange Red dan juga Advange White atau ABS ISS, Talk Matte Brown, Talk Silver, Talk Matte Black dan juga Talk Red CBS ISS. Jadi kalau sama-sama launching tahun ini, pilih mana nih, PSEC atau EDV? All new CBR250RR, masih dari Honda guys, ada lagi nih motor yang kabarnya akan di launching juga. Honda kembali lagi bakal mendobrak pasar otomotif tanah air dengan menghadirkan salah satu produk barunya di segmen kendaraan roda 2 yaitu Honda CBR250RR. Sebelumnya kedatangan motor sport besutan Honda tersebut sempat menjadi rumor simpang siur dan sering dijadikan sebagai bahan pembicaraan di kalangan para pecinta otomotif. Namun kini rumor tersebut kian jelas dan terpecahkan setelah Astra Honda Motor Indonesia menampilkan spesifikasi dan tampilan dari Honda CBR250RR ini di situs resmi mereka. Dalam situs resmi tersebut, motor yang dianggap masih masuk jajaran keluarga dari varian CBR series ini tampil dengan desain yang begitu memukau dan mengusung spesifikasi yang sangat mumpuni. Selain itu, motor sport yang dikabarkan dirilis di Indonesia pada September 2016 silam tentunya bakal semakin memperketat persaingan pasar di antara para produsen motor khususnya pada segmen motor sport. Bahkan, Honda CBR250RR ini pun diklaim akan menjadi penantang dari Ninja 250R dan juga Yamaha R25. Sehingga guys, persaingan ketiga produsen motor tersebut bakal menjadi sangat sengit ya karena sama-sama mengusung spesifikasi mumpuni dengan ciri khas masing-masing. Bahkan, prediksi ini pun sudah dimulai semenjak beberapa tahun silam. Pasalnya, bocoran mengenai keberadaan Honda CBR250RR sudah tembus semenjak lama. Terlepas dari hal tersebut, Honda CBR250RR yang sebelumnya sudah diperkenalkan pada ajang Tokyo Motor Show di bulan Oktober 2015 lalu ini akan hadir di Indonesia dengan balutan bodi dari material serat karbon sehingga membuat bobotnya lebih ringan dan akan membuat lajunya menjadi lebih gesit. Bahkan, penda CBR250RR ini pun akan mengusung desain full fairing yang aerodinamis dan futuristis sehingga bisa dipastikan akan menarik para pecinta otomotif. Menginjak pada spesifikasinya, penda CBR250RR ini pun akan menggendong mesin DOHC 8K tube 2 silinder type parallel twin silinder 6 percepatan. Mesin tersebut pun memiliki kapasitas hingga 249,7 cc yang mampu menghasilkan tenaga yang super gahar. Selain itu juga, Honda CBR250RR juga akan hadir dengan beragam fitur, antara lain fitur keselamatan, fitur keamanan, dan tentunya fitur kenyamanan yang menarik dan berteknologi canggih. Nah, jika menyoalkan pada harga Honda CBR250RR ini, hingga saat ini masih belum ditentukan berapa harga pastinya ya guys, sebab pihak Astra Honda Motor masih memberikan ring atau rata-rata perkiraan harga Honda CBR250RR ini adalah Rp26,525 juta. Namun sayangnya, harga tersebut masih belum diketahui untuk OTR wilayah mana, sehingga untuk lebih jelasnya, calon konsumen diharapkan untuk lebih bersabar hingga harga Honda CBR250RR secara resmi diterbitkan. Meski terkait hal tersebut, dengan melihat harga tersebut juga, sepertinya harga Honda CBR250RR tersebut dinilai cukup mahal ya untuk sekelas motorsport. Namun guys, mahalnya hal tersebut tentu memang terbayarkan dengan konsep desain dan spesifikasi handal dan mumpuni yang diusung oleh Honda CBR250RR ini. Tentu saja, harga Honda CBR250RR tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang lantaran varian adiknya, Honda CBR250RR tak begitu menonjol di pasaran. Parahnya lagi nih guys, dengan spesifikasi yang ada dan harga Honda CBR250RR tersebut tak berarti akan mudah ya menguasai pangsa pasar pada segmen motorsport. Pasalnya nih, Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250RR juga bakal menyasar pada segmen pasar yang sama dan tentunya dengan spesifikasi yang sama-sama mumpuni. Jadi jangan sedih nih kalau PCX 160 tak jadi di launching ya, masih ada all new Honda CBR250RR yang bisa kalian bawa pulang. Honda memang mengeluarkan totalitasnya di tahun ini. Teretan motor sudah mengantri untuk di launching. Wah bahaya juga ya guys, harus nyimpen uang dulu nih jauh-jauh hari biar bisa beli motor baru dari Honda. Lalu sudah siapkah kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.